Imam Besar Front Pemilai Islam atau FPI Habib Rizik Syihab akhirnya buka suara soal tewasnya 6 Laskar FPI. Laskar FPI itu diketahui tewas di tembak kepolisian di Jalan Tol Jakarta Cikambek pada Senin 7 Desember 2020. Menanggapi tewasnya simpatisannya, Rizik mengaku akan menempuh jalur hukum untuk menuntaskan insiden tersebut. Ia juga mengaku masih menahan diri sampai akhirnya nanti akan ada titik siap melakukan perlawanan. Dikutip dari tribunews.com, Rizik mengaku pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait penembakan 16 Laskar FPI. Hal itu diungkapkan saat hendak memakamkan jenazah para Laskar FPI di pondok pesantren agrokultural di Megamendung, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 9 Desember 2020 yang diunggah di akun YouTube LDTV. Rizik juga turut menjelaskan bahwa 16 Laskar FPI tersebut tewas dan mati syahid. Sekali lagi, ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan jihad sampai akhirnya nanti siap melakukan perlawanan. Rizik dalam sebuah kesempatan juga mengatakan bahwa dirinya tak menyangka orang-orang yang mengejarnya adalah pihak kepolisian. Ia berpikir yang mengejar rombongannya adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakai dirinya, keluarga, dan rombongan. Ia juga menuturkan orang-orang yang mengajarnya berjumlah lebih dari tiga mobil dan saling berganti, berusaha maju ke depan mendekati mobil yang ia tumpangi. Dalam kesempatan itu, Rizik juga menjelaskan bahwa tak ada seorang pun dari pengawal mereka yang dibekali senjata. Ia juga mengamini penjelasan kronologi dari pihak FPI yang bertentangan dengan kronologi versi kepolisian. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian, pada saat kejadian, tidak ada satupun di antara kami, Baik saya dan keluarga, maupun seluruh laskar pengawal yang begitu sedia, yang mengira, kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali, kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menunggu. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin menjelaskan kami, kami akan menempuh dalam hukum secara prosedur. Tidak ada kejadian siapapun yang terlibat dalam pembantian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur senang, sampai mereka lari ke lobang semua kepolisian. Maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan, kita tempuh prosedur hukum yang ada, karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!